4 berarti yang mulia 2 yang meringankan 2 saksi fakta yang meringankan dan 2 ahli yang meringankan berarti 4 yang mulia sangat urgen tidak seurusnya yang harus dihadirkan itu diperiksa ingat sema nomor 2 tahun 1985 kalau urgen sekali hadirkan coba diseleksi lebih selektif karena ini udah kita dengar 3 ahli dan ahli ini kan bukan ahli untuk kejaksaan top itu ahli demi keadilan jadi untuk semuanya itu harus kita bayangkan bahwa ahli yang hadir itu adalah ahli untuk demi keadilan bukan memihak kemana-mana itu bayangannya jangan juga penasihat hukum beranggab ahli dari sini memihak penuntut umum bukan seperti itu konsepnya dalam kuhab kita coba diseleksi kami beri kesempatan itu kita lihat tapi coba diseleksi lebih signifikan kita tidak batasi hak itu hak itu dijamin oleh undang-undang tapi perintahnya harus lebih selektif karena perkara ini namun bagaimana harus diputus sesuai dengan waktunya kita tidak mau molor apalagi bertele-tele paham kan? hadirkan tapi syaratnya lebih selektif demikian ada lagi dari penuntut umum? ada lagi yang mulia karena penasihat hukum akan menghadirkan saksi ahli kami pun menanyakan ahli di bidang apa yang akan diajukan jika diperbolehkan baik ya tidak apa-apa signifikan tentang kami menghadirkan saksi ahli ada dua satunya saksi ahli pidana yang kedua saksi ahli psikologi klinis yang mulia psikologi klinis ahli pidana sudah ada tadi coba dipertimbangkan psikologi klinis dalam rangka menggali untuk apa? menggali bagaimana tertekannya Pak terdakwa Dodi ketika diperintah yang mulia oke karena memang banyak hal yang bisa digali disitu yang mulia ijin yang mulia oke baik bisa dipahami ya itulah intinya akan juga kita batasi haknya tapi kita sarankan signifikan dan selektif nah ya saya Yasir Neneyama saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati